Nah, kali ini baru 3 bulan dilantik. Kades teluk ketapang malah duduk di kursi pengadilan. Nah, kasus apa ini? Katonya ini terkait dengan kasus ijazah palsu. Kayak mana pantauan? Ini dia pantauan Bang Jack. Hingga saat ini sidang dugaan ijazah palsu ini sudah 2 kali digelar di pengadilan negeri Kuala Tungkal. Senin 9 Januari kemarin, pihak pengadilan negeri Kuala Tungkal kembali menggelar sidang untuk yang ketiga kalinya. Sidang dipimpin Hakim Ketua Sanggot Lumpang Tobing, didampingi oleh Hakim Anggota Ira Oktaviana, Agnes Monika, dan Panitera Pengganti Andre Saputra, serta Jaksa Penuntut Umum Dhani Wipowo. Sidang yang digelar di Ruang Tirta yang mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, menghadirkan para saksi pelapor yang berjumlah 3 orang, diantaranya Yulia Wati, Zainuddin, dan Budi Utomo, serta terdakwa Rika yang didampingi oleh pengacara masing-masing. Yulia Wati dalam keterangannya menyampaikan tentang awal ia mengetahui bahwa terdakwa menggunakan ijazah yang diduga palsu. Kepada majelis Hakim, ia menyampaikan bahwa mengetahui ijazah Kades terpilih tersebut palsu setelah melakukan investigasi bersama panitia Usai Pilkades dikelar. Usai digelarnya sidang kemarin, ia mengatakan bahwa kepala sekolah yang terdaftar dilegalisir beliau bukan kepala sekolah yang menjabat saat itu, dan seharusnya pemilik PKPM saat itu adalah Bapak Samsul Pahri. Sementara tanda tangannya dari Arbani dan status Arbani di situ bukan kepala sekolah PKPM Pengabuan. Melihat di link itu tidak terdaftar, jadi untuk memastikan kami mencari tahu PKPM Pengabuan itu ada di mana. Dari PKPM itu kita ketahui siapa kepala sekolahnya. Dan ternyata yang terdaftar dilegalisir beliau bukan kepala sekolah yang menjabat saat itu. Jadi siapa itu Pak yang? Seharusnya pemilik PKPM saat itu Pak Samsul Pahri, tapi di situ ada tanda tangan dari Arbani. Status Arbani di situ bukan kepala sekolah PKPM Pengabuan. Sejak 2017 itu bukan Arbani lagi. Kalau di ijazah paketnya itu ada tertera 4 Juni 2021. Tanda tangan orang itu, yang Bukhori itu siapa? Yang Arbani. Iya Arbani. Arbani yang melegalisir. Melegalisir ya. Yang seharusnya bukan Arbani ya? Yang seharusnya Samsul Pahri. Samsul Pahri ya. Padahal Samsul Pahri sejak tahun berapa sudah tidak memimpin itu? 2017 memasuki 2018 sudah berganti. Sementara itu kuasa hukum dari pelapor Fadli, yakni Deddy Yulian Syah mengatakan, seharusnya terdakwa yang ditahan dengan status tahanan rumah. Harus dinonaktifkan terlebih dahulu karena bisa mempengaruhi kinerja yang ada di desa. Jika sudah terbukti, baru dinonaktifkan secara definitif. Ia juga berharap Bupati Tanjung Jepung Barat dapat membantu mengambil langkah-langkah bijak dan tegas agar keadilan di negara di bawah yang bersangkutan bisa direalisasikan. Kita naik di persidangan. Artinya ada indikasi pemalsuan bijak itu kuat. Namun, statusnya masih tahanan rumah. Dan status kepala desanya belum dinonaktifkan oleh Bupati. Maka, kami berharap Bupati mengambil langkah-langkah bijak dan tegas agar keadilan ditegakkan bahwa yang bersangkutan harus dinonaktifkan sebagai kepala desa. Ketahuannya setelah pencalonan. Setelah pencalonan berproses dan proses pil kades berjalan, ternyata kawan-kawan yang calon lain mencium. Ada gelagat bahwa yang bersangkutan menggunakan ijazah palsu. Diketahui sebelumnya, Rika bersama peluluhan kades terbeli lainnya dilantik oleh Bupati Tanjung Jepung Barat, Anwar Sadat. Padahal sebelumnya, para pelapor sudah melaporkan adanya dukaan ijazah palsu ke mobil res Tanjung Jepung Barat. Surya Purniawan, Jep TV, Mawaporka Terima kasih.